DAYA MAHNET MOTU Nah, Casitaram, pakailah jaket ini dan perlihatkan padaku. Ini pasti pas untukmu. Ya ampun, kau bukan tukang jahit jaket. Aku yakin kau tidak berpengalaman dalam hal membuat jaket. Dan aku tidak mau menjadi kelinci percobaanmu. Kenapa kau buatkan jaket yang bagus untuk Motu saja? Aku juga temanmu, kan? Baiklah, sekarang jaket ini akan ku bawa pulang. Kakak, jaket apa yang kau buatkan untukku? Coba aku lihat. Baiklah, dokter Jatka. Aku pulang dulu. Kita akan bertemu lagi. Hei, kakak membuatkan jaket untukku. Maka aku akan memakainya. Kenapa kau membawanya? Wah, Motu, ini ukuran yang pas sekali untukmu. Jika kau suka, ambil saja jaketnya. Atau kalau tidak, berikan saja pada Casitaram kembali. Dia mengejarku karena jaket ini. Aku suka sekali. Ayo, Patlu, kita pulang. Ya ampun, Motu. Hati-hati. Itu bukan jaket sungguhan buatan dokter Jatka. Itu seperti sebuah alat. Motu, dengarkan aku. Ayo, Casitaram, ikutlah denganku. Aku akan perlihatkan padamu apa yang ada di dalam jaket itu. Ayo, cepat pakai. Biarkan aku membungkusnya. Kalau tidak ada lagi, ayo kita pergi. Pergi dari sini sekarang. Kau sudah merusak jaket baruku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aduh, Motu. Ini pukulan dariku. Ini kadang merusak jaketku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Terima ini. Ayo, terima pukulanku. Ayo. Ayo. Apa-apa ini? Sudah hentikan Motu. Lihat apa yang ku pegang di tanganku. Kajak ibadah apa ini sebenarnya? Kenapa semuanya tidak bekerja? Kurasa harus kubiarkan saja. Lebih baik lari dari sini. Wah, puisi yang indah, Bos. Dasar anakku aneh. Ini bukan puisi. Sudahlah lari saja. Ayo. Iya, hore, hore. Hore, hore. Hore, hore. Lihatlah. Percobaanku berhasil, Cacetaram. Percobaan apa? Itu adalah jaket magnet, Motu. Jika kau marah saat kau memakai jaket itu, maka kekuatan magnet dari jaket itu akan meningkat karena panas. Dan itu akan membuat semua logam bisa menempel pada tubuhmu. Benar. Ya ampun. Semua jenis besi. Tapi magnet hanya menempel pada baja, kan? Tidak hanya pada baja. Tapi menarik semua bahan dari besi juga. Itu kau lihat saja pada tubuh Motu. Pistol milik John, emas, dan perak bisa menempel pada tubuhnya. Itu kau lihat saja, Cacetaram. Pencuri, pencuri. Berani sekali kau. Setelah merampok perhiasanku, kau berdiri di depan tokoku. Motu tidak merampok perhiasanku, Pak. Dia mengambil semuanya dari John. Justru kami ingin mengembalikan semua itu. Oh, maafkan aku. Terima kasih. Motu, terima kasih. Maafkan aku. Ini suatu kesalahan. Kenapa sulit sekali membukanya? Wah, kuncinya patah, Motu. Sebaiknya kau pulang saja dulu ya. Biar aku ambil kunci yang lainnya. Eh, kasihan hilang-hilanglah kami. Kasihan hilang-hilang. Tolonglah. Eh, Motu. Aku dengar kau mencuri toko perhiasan dan penjaga toko pun memukulmu dengan sangat keras. Begitu ya? Hmm. Sadarlah, Motu. Sadarlah. Mencuri itu perbuatan dosa. Aku tidak akan membiarkan dia. Aku tidak akan membiarkan dia. Awas ya. Lihat saja nanti. Tenang, Motu. Tenang. Jangan marah. Tarik nafas yang dalam. Jangan terbawa emosi. Harus tenang. Sulit sekali untuk tenang. Jika John ada di sekitar sini, dia yang mencuri. Aku yang dipukuli semua orang. Dan setelah itu dia meledeku. Aku tidak akan membiarkan dia. Awas ya. Ayo, Motu. Tenanglah, tenang. Tarik nafas yang dalam dan ucapkan tenang. Tenang. Begitu. Tutup matamu dan ucapkan tenang. Ayo ucapkan tenang. 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 Motu, jika kamu mau selamat, lari. Hei, kau lihat. Dia mencuri uang kita. Ayo kejar. Kejar dia. Terang mereka. Aku tidak mengerti dari mana mereka dapatkan ide untuk perampok ini. Hei, berhenti. Kembalikan uang kami. Itu aku perlukan untuk makan kami. Kembalikan. Halo, dokter J.K. cepat kemari. Motu mengalami kesulitan gara-gara jaket buatanmu. Ayo cepat datang. Maaf, maaf, boxer. Aku tadi sedang telpon. Jadi aku tidak melihatmu. Itu tidak masalah. Karena telpon digunakan untuk bicara. Tapi mata untuk melihat. Kenapa tidak kau gunakan saja matamu? Rasakan. Rasakan. Lepaskan temanku. Cepat lepaskan. Motu, tenang. Motu, tenang, Motu. Kamu harus tenang. Cepat tarik lepasku. Kamu harus tenang, Motu. Tenang. Tenang, Motu. Tenang. Boxer, cepat lepaskan dia. Jangan pukul dia. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang. Ayo, cepat lepaskan temanku. Suatu saat aku akan memberikan dia pelajaran. Enak saja dia memukul orang sesukainya. Sukainya. Motu, Motu memperjalan ke arahmu. Tenang, tenang. Tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Tenang. Bos, bos, kami mendapatkan berita bahwa semua besi akan menempel pada jaketnya Motu, bos. Hanya besi yang menempel padanya, tapi tidak dengan plastik. Sekarang aku akan merampok sesuatu yang tidak bisa diambil oleh jaket milik Motu itu. Tidak akan pernah dia dapatkan. Jangan. Lihat itu. John merampok bang dan dia melarikan diri. Motu, Batu. Cepat sini. John merampok bang dan dia melarikan diri. John, atas nama hukum berhentilah. Aku bersumpah pada uang yang kau rampas dari bang itu. Berhentilah. Aku bersumpah atas nama hukum, pacimu. Hentikan. Motu, cepat marah. Luarkan emosimu. Aku yakin semua uang yang dirampok oleh John pasti akan segera menempel padamu. Karena di sana banyak sekali koinnya. Baiklah. Aduh, bagaimana caranya marah? Kenapa aku tidak bisa marah lagi? Sepanjang hari kamu marah. Kami dipukuli tanpa alasan. Sekarang saat dibutuhkan dan kamu tidak bisa marah. Sekarang coba kamu ingat-ingat. Kalau boxer selalu memukulimu. John dan temannya selalu merampok. Dokter Jatka selalu membodohimu. Dan casitara membuatmu memakai jaket ini. Ayo marah. Marah. Tapi apa gunanya marah? Aku lebih percaya. Kalau kebijaksanaan itu ialah untuk memaafkan dan melupakan semua. Ih, ya ampun. Ini bukan waktunya untuk melupakan dan memaafkan. Cobalah untuk marah, Motu. Kemaraan adalah musuh utama manusia. Apa yang bisa kulakukan saat aku marah? Aku punya ide. Pak Cinggung, ke pinggir sedikit. Baik, Pak. Motu, kamu mosa-mosa? Cepat berikan padaku. Enak dimakan sendiri, ya. Ini benar-benar terjadi. Mulai sekarang aku tidak akan memberikanmu musuh-mosa. Aku akan makan semuanya. Motu, kamu berhasil. Kita sudah mendapatkan kembali uang itu. Sekarang, kamu makan samusa dan beri jon pelajaran. Oh, jadi kamu melakukan semua ini agar aku bisa marah, ya? Oh, aduh, kawan, maafkan aku maaf. Aku menyerah, Motu. Waduh. Motu, Patlu. Kalian telah berhasil kembalikan uang bank ini. Bukan hanya bank kami, tapi uang seluruh warga Furfurinagar. Terima kasih banyak. Namaku Cinggung. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggung. Itu mustahil. Akanku pastikan Motu dan Patlu mendapat penghargaan. Hidup Motu Patlu. Hidup Motu Patlu. Hidup Motu Patlu. Motu Patlu. Hidup Motu Patlu. Hidup Motu Patlu. Aku telah memanggil guru kungfu yang hebat untuk melatih warga Furfurinagar. Hari ini dia akan memperlihatkan kemampuannya kepada kita semua. Kalau warga Furfurinagar setuju, kita semua akan berlatih di tempat ini saja. Kami bisa menjaga diri kami sendiri jika sudah belajar kungfu. Maka setelah itu tidak ada yang membutuhkan Pak Cinggung. Astaga, aku akan kehilangan pekerjaan. Kalau semua orang belajar kungfu, maka kita harus tutup perampokan kita ini. Motu, ayo kita peragakan pada John dan juga anak buahnya. Aku yakin ini pasti akan menyenangkan dan mereka akan dapat pelajaran penting. Gadis ini mau mengajarkan kungfu. Ya ampun, anak buah John nomor satu juga akan menang melawannya. Iya, nomor satu. Ayo serang. Wah, bosku pasti akan menang dengan mudah melawan dia. Oh iya, bosmu akan bertarung melawan dia. Pertarungan hanya untuk orang yang seimbang. Hanya kau yang bisa menang. Benarkah, John? Ayo, John. Iya, iya, iya. Benark, benark. Ayo nomor dua, serang. Hebat, hebat, hebat. Wah, hebat. Ini dia guru besar kami. John, di sini juga sebenarnya guru besar. Iya kan, John? Kenapa kau memaksa aku seperti itu? John, dia itu kan cuma anak kecil. Kalau kamu takut padanya, maka di tempat ini tidak ada yang akan takut padamu. Ayo, bos. Lawan saja. Dia itu kan anak kecil. Pasti kau bisa mengalahkannya. Aduh. Aduh. Aku adalah John. Dan aku akan menjadi Don. Hari ini mereka akan tahu siapa yang menang dan kalah tentunya. Wah, bos. Itu puisi yang indah. Sudahlah diam. Ayo taburkan bedaknya dan mereka tidak akan tahu apa yang terjadi. Jika tidak menemukan guru kung fu, maka aku akan kehilangan pekerjaanku. Mau tupat lu cepat cari siapa yang menculik mereka. Aku pastikan ini pekerjaan, John. Karena dia mendapatkan perlawanan setimpal kemarin. Dia pasti yang menculik guru besar kung fu. Aku punya ide sekarang. Dengarkan. Sekarang kita akan melakukan ini, ya. Ya ampun. Guru kung fu ini akan mengajarkan kalian ilmu kung fu. Patlu, kenapa kau jadikan aku pengemis sekarang? Jika kami tidak temukan guru kung fu, aku akan kehilangan pekerjaanku. Dan setelah itu aku akan menjadi pengemis sungkuhan. Pak Cinggum, siapapun yang menculik mereka adalah orang yang tahu bahwa guru kung fu akan memulai pelatihannya. Dia pasti akan datang untuk mencari tahu siapa guru baru itu. Dia pasti akan pergi dan mencari tahu dengan temannya siapa yang telah menculik mereka. Sekarang, kamu awasi saja mereka biar kami yang akan mengikuti mereka kesarang persembunyian mereka. Ada yang akan datang dan menyerang kota Furfurinagar. Motu, maksudku guru besar yang gendut itu akan mengajarkan kalian cara bertahan. Boxer, kau seranglah dia. Ayo. Jangan, jangan. Lebih baik jangan, Boxer. Orang lain saja. Ya kan, yang itu? Ya, baiklah kalau begitu. Aku akan menyerang. Aku ingin tahu apa tinjukku yang lebih baik atau kungfumu. Ini adalah tembok pertahanan kungfu. Aku akan sembunyi di balik tembok ini dan kau yang menyerang ya. Bagaimana? Tapi kenapa kamu ingin aku yang menyerang, Boxer? Saat dalam masalah, seorang teman akan datang membantu. Hei, Boxer. Aku berada di balik tembok. Katakan padaku bagaimana kau menyerangku. Hei, tunggu. Aku akan menghancurkan dinding ini dulu. Aduh. Asalkan. Ini. Terima ini. Cukup. Kenapa guru kungfu itu ada di sini? Cukup-cukup. Permainan untuk menyerang dan bertahanan. Kalian lihat kan? Tinjukku lebih baik dari kungfumu. Lihat, kami sudah mengajarkan dua hal padamu. Pertama, bertahan. Tadi kamu tidak bisa menyerang sekaligus. Kedua adalah kekuatan. Lihatlah, tubuh petarung harus kuat untuk bisa menahan banyak pukulan. Coba lihat. Guru besar ini walaupun terkena pukulan dari segala arah, tapi dia masih saja terlihat utuh. Wah, hebat. Kalian tunggu di sini. Aku akan siapkan peragahan berikutnya dan segera kembali. Aku tidak pernah terkena pukulan sepuruk ini seumur hidupku. Pak Kloidemo menjadi guru besar Cina adalah ide yang luar biasa. Motu, maafkan aku. Aku tidak tahu mereka akan memukulimu separah ini. Sekarang ayo kita keluar. Semua orang pasti sudah menunggu kita. Lain kali, aku akan perlihatkan cara bertahan dan kau peragakan kekuatan tubuh, ya. Hei, sekarang kamu coba maju kemari. Aduh, kenapa kau pilih orang ini? Aduh. Aku juga tidak tahu kalau dia ternyata hebat. Kendalikan saja rasa sakitmu dan jangan pernah berteriak atau kita semua akan merasa malu. Bagaimana? Kami kuatkan? Setelah mendapatkan serangan dari tongkat, kami tetap berdiri seperti biasa. Kami akan kembali untuk memperlihatkan gerakan latihan selanjutnya. Aduh, 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 sakit, aduh. Kalian diam, semua mendengarkan. Apa kalian bisa memperlihatkan cara untuk diam setelah terkena pukulan yang sangat buruk? Ayo, kita tanyakan pada guru besar kung fu dan cari tahu siapa mereka sebenarnya. Astaga, John adalah Don telah kembali. Ayo, kita ikuti mereka. Hei, guru, mau kemana? Apa pelajarannya sudah selesai? Untuk membuat tubuh yang kuat, kami harus berlari dan kami harus lakukan itu. Tunggu sebentar ya. Ayo, boxer. Kita ikut berlari bersama guru besar. Ayo. Siapakah guru besar kung fu itu? Katakan pada kami dari mana mereka datang sebenarnya. Kalau tidak, pukulan macan akan memberikan pelajaran untuk kalian semua. Aku akan memberitahu siapa orangnya. Mau tupat lu kau? Kenapa kau bisa menjadi guru besar kung fu? Kami melakukan ini karena kami ingin tahu siapa yang menculik guru kung fu sebenarnya. Tangkap dia, Pak Cinggum. Namaku Cinggum. Inspektur Cinggum. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggum. Itu mustahil. Ha, kalian sekarang ditangkap. Aduh, aduh, asalkan. Bukan hanya sulit untuk menangkap Don, tapi itu tidak mungkin. Aku akan melakukan gerakan yang tadi dilakukan oleh boxer. Semoga saja berhasil. Aduh, boxer. Aduh, aduh. Aku menggunakan tongkat ini seperti yang orang itu lakukan tadi. Maafkan aku, Tuan. Kau mengalami kesulitan di tempat kami. Kami tidak mengalami kesulitan di sini. Kami justru banyak belajar dari kalian. Semua warga di sini berusaha menyelamatkan kami. Karena itu kami senang sekali. Motu Patlu, kalian memang orang-orang pemberani. Kurasa tidak lagi dibutuhkan karate atau kung fu jika orang seperti kalian ada di sini. Wah, Motu Patlu, kalian sudah menyelamatkan kota Furfurinagar. Hidup, Motu Patlu. Hidup. Terima kasih. 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 Terima kasih.